hai 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 semua di video aku Luli di video ini aku bakal ngasih tahu gimana caranya Hai optimalisasi menu home pada Microsoft Word jadi kayak apa aja fungsi dari menurut di menu home itu dan gimana langsung ya udah deh kita praktekin aja lama banget Hai Oke kita buka dulu Microsoft Word nya aku pakai Microsoft Word 2010 nah jadi tampilan awalnya itu adalah seperti ini Oke langsung aja ya di pertama itu di menu home itu ada format eh ada tools kayak style ku besaran huruf kecilan huruf dan sebagainya Oke yang pertama kita akan mengetik dulu mengetik dengan baik mengetiknya 10 jari Hai Oke kita akan mulai sampai bahasa yang digunakan di Indonesia Indonesia adalah bahasa persatuan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia 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 namun pada kenyataannya setiap daerah-daerah memiliki bahasa daerah-daerah atau bahasa tradisional masing-masing yang berbeda-beda oke nah jadi tulisan ini kita akan memodifikasi ya sih yang pertama itu adalah kontrol A kontrol A itu untuk all jadi ngeblok semuanya semua yang layar menu aktif pokoknya semua hal yang aktif di lembar ini kemudian kita pilih ini ini ada shortcutnya jadi kontrol Shift F kontrol Shift F nah dia akan muncul kayak gini kamu mau gunain style apa style apa gitu mau italic bold bold italic kayak gitu terserah dan ini ukurannya kita langsung lihat di sini kita pakai tamis New Romans terus selanjutnya itu untuk ukuran kalau untuk ukurannya itu kalian kontrol Shift terus ini aku aku oke ya jadi kontrol Shift terus ini kita coba blok kontrol Shift terus kalau untuk ngecilin yang ini oke kayak gitu habis itu kita rata kita ratakan rata tengah deh kontrol E kontrol E terus terus di sini ada bold bold itu untuk gini nih jadi kayak tulisannya itu jadi lebih tebal atau kontrol B kontrol B kemudian i itu itu italik jadi tulisannya miring tulisan miring kan biasanya kata serapan atau bahasa asing kayak gitu yang digunain tapi nggak ada di sini nggak ada asing kita coba aja gini ya bahasa Indonesia kalian ngebloknya itu kalian bisa gunain ngeblok 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 n oke oke lanjut ya seterusnya itu adalah stiker drone itu kayak menghapus tapi enggak hapus Hai ini kenyataan Hai teh nah yang selanjutnya adalah misalnya kita buat koordinat 6 derajat 6 derajat 6 derajat Hai 6 derajat 11 menit Hai pas menit eh 12 menit 12 detik kita nah si ini si 0 ini kita tinggal kontrol shift ini tuh ini kontrol shift ini tekan ini ya tapi kalau tulisan ini mau dibawah kayak gini C u22nya gitu besi terus kontrol aja terus tekan oke dan pasif jadi kalau kontrol shift itu ke atas tapi kalau kontrol dan tekan ini ke bawah Oke kamu ya sampai sini penggunanya kemudian kita kontrol shift lagi deh biar normal Hai habis itu penggunaan Hai ini tools ini itu tinggal taruh aja ya ya tinggal ini pilih aja misalnya titik atau kalian mau pakai ini Hai atau mau pakai like yang warnanya gini misalnya Hai nah iya ini masih aktif ya ini 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 kita beli ini nah iya kartika Sabrina Sabrina dan itu kalau kalian pakai itu icon selanjutnya adalah ini numbering numbering itu ada beberapa macam numbering ini numbering itu biasanya untuk jadi yang ini keganti sih buat lagi yang baru dong jangan males misalnya saya dia mereka kemana nggak tahu mereka terus ada lagi yang namanya kayak gini nih nih jadi bab bab jadi kayak ini tuh untuk penggunaan ada bab ada subbab ada subbabnya lagi jadi satu satu titik satu satu titik satu satu titik satu tahu kan? tahu kan? ya tahu pastilah kalau kalian lagi buat skripsi buat laporan kalian pasti gunain itu jadi kalian gunain yang ini ya nanti kita belajar lagi deh penomoran oke segitu ya terus ada lagi nih nih jadi biasanya ya kalau kita buat yang ini misalnya A pendah kok hanya gitu banget sih A pendahuan nah yang ini yang ini itu kita gunain yang ini buat iklim kemudian ini kan kayak jaraknya jauh banget gitu antara Jakarta dan penah hehehe enggak li terus ini kalian pilih ini tuh jadi dia rapet rapet iya jadi jaraknya itu sama gitu loh terus kalian atur aja deh tinggal spasinya beberapa begini begini biasanya sih 1,5 ya orang biasa gunanya nah gini ini nggak usah gitu nah abis itu ini 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 full segini kalau kalian perlu oh kalau itu cuma satu gini dia tergantung kebutuhan lah ya mau nyebutuhnya berapa terus yang selanjutnya adalah ini ini tuh kayak ngurutin teks dari A sampai Z gitu loh ngurutin gitu tuh apa enggak tuh nggak paham ya yaudah deh kita masingin aja yang selanjutnya adalah ini fine 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 ini deh klikin aja deh langsung nah ini tuh kayak navigator untuk nyari kalimat yang misalnya kalian butuhin misalnya aku mencari eh kata bahasa mungkin kita cari kata bahasa lah emang sih kok salah terus bahasa nah akan muncul bahasa-bahasa yang ada di dalam hatimu nggak ya maksudnya bahasa yang ada di sheet kamu ini gitu seranjutnya eh replace replace itu misalnya mengganti yang lama dengan yang baru hehe bukan mengganti misalnya bahasa yang ini bahasa menjadi eh jangan nih jangan kata bahasa yang kita ganti kita ganti kata daerah menjadi bahasa nusantara nusantara kita replace oke tuh wah ini fin tuh jadi ada dua misalnya tuh wah jadi replace tuh ke replace ya mengganti kata terus selanjutnya adalah heading heading itu nanti akan aku jelasin di video selanjutnya tentang gimana nulis eh kok nulis sih cara nyusun daftar pustaka oke kayaknya segitu dulu pengenalan menu home nya semoga bermanfaat kalau kalian suka kalian like terus komen oke salam